Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pertemuan kita masih dari kitab Al-Nahu As-Sagir di Fadilatul Syaih Sulaiman Ibn Abdul Aziz Al-Uyuni Kita baru masuk di pembahasan Al-Durbul Awal Al-Mukammilat Al-Mansubat Bahasanya Mansubat dalam bahasa Arab itu ada berapa kemarin? Al-Mukammilat Al-Mansubat Al-Mafail Al-Khamsah Al-Hal Al-Tamish Al-Mustash Al-Mustashna dan Al-Munada Ada 5 ya 1,2,3,4,5 Ditambah Al-Mafail Al-Khamsah ini ada 5 berarti totalnya 9 Ada 9 Al-Mansubat yang paling umum ya yang paling sering kita dengar Yang umum-um kalau jarang dipakai enggak dipakai enggak dibahas disini Jadi Al-Mafail kita mulai Mansubat yang pertama itu Al-Mafail Dan Al-Mafail itu ada 5 Mafulbi, Mafulbi dan seterusnya Sekarang kita ambil Mafulbi Mafulbi tentu kita sudah familiar Mafulbi adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek korban dari suatu fiil Kita lihat pengertiannya disini Hwa ismun Dia adalah sebuah isim Enggak mungkin kata kerjaan untuk menyiar up sebagai Mafulbi Dia sebuah isim Yubayinu Fungsinya untuk menjelaskan Alladhi wa ko'al fi'lu alaihi Yang terjadi perbuatan itu atas dia Jadi dia ditimpa oleh perbuatan Berarti dia menjadi korban Jadi dia ditimpa oleh suatu fiil Suatu perbuatan Sebagaimana kita katakan Bahwasannya namanya fiil atau perbuatan itu pasti ada pelakunya Pelakunya namanya fa'il Dan terkadang ada objeknya Karena tidak semua kata kerja itu ada objeknya Objek itulah disebut dengan Maful Mafulbi, korbannya Kalau misalkan Muhammad memukul Zaid Maka Zaid itulah Mafulbihnya Muhammad fa'ilnya Perbuatannya memukul Wadobituhu Dobitnya Apa itu Dobit? Cara untuk mengenali Mafulbi Adalah Cara paling gampang ya Anahu jawabu kaulina Dia adalah jawaban dari pertanyaan Jadi kita ajukan pertanyaan Untuk mengetahui Siapa objeknya Kita katakan Atas apa perbuatan itu terjadi Maksudnya kepada siapa Siapa yang terkena imbas Misalkan Muhammad memukul Zaid Kita ajukan pertanyaan Siapa yang dipukul Muhammad Jawabannya Zaid Maka Zaidlah Mafulbi Jadi Cara mendeteksi Mafulbi itu yang mana Kita ajukan pertanyaan Siapa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut Misalkan kita katakan Allah menciptakan manusia Kita katakan Siapa yang diciptakan oleh Allah Jawabannya itulah Mafulbi Itu manusia Begitu ya Jadi kita ajukan pertanyaan Misaluhu contohnya Nasarallahu al-muslimina Allah menolong kaum muslimin Siapa yang Allah tolong? Kaum muslimin Berarti kaum muslimin adalah Mafulun Mafulun bi Nah dan Mafulun bi itu Adalah termasuk Mansubat Jadi dia mansub disini Al-muslimina Mafulun bi Mansubun bilia Lian nahu jama' mudakar Mudakar salim Contoh yang selanjutnya Akrom tu ka Terkadang Mafulun bi itu juga Berbentuk domir Sini domir mutasil Akrom tu ka Akrom itu fiil Tu itu failnya Ka itu Mafulun Mafulun bi Domir Mewakili domir An Anta Akrom tu ka Biaran akrom tu Anta Saya memuliakan Ka Kamu Berarti kamu Sebagai Mafulun bi Siapa yang saya muliakan? Jawabannya Kamu Berarti kamu adalah Mafulun Mafulun bi Wa uhibbu nuron Uhibbu Failnya ana U ya Ana uhibbu Saya mencintai nuron Cahaya Berarti cahaya disini sebagai Mafulun bi Wansur akhoka Dan tolonglah sodaramu Berarti akhoka Sebagai Mafulun Mafulun bi Siapa yang kamu tolong? Sodaramu Berarti sodaramu Mafulun Mafulun bi Baik Jadi kalau kita Irop ini beda-beda Iropnya ya Al muslimina Misalkan Iropnya apa? Mansubu Mafulun bihi Mansubun Wa alamatunas bihi Aliyah Ya'annahu Jama'amudhakar Salim Akrom tu ka Al-kaaf Domirun Muttasilun Mabniun Alal fathi Fimahalli Nasbin Mafulin bihi Dan ulang Al-kaaf Domirun Muttasilun Mabniun Alal fathi Fimahalli Nasbin Mafulin bihi Kenapa pakai Fimahalli Nasbin? Ingat Kaedahnya Wa inkanat Mabniyatan Kalau dia Mabni Maka Iropnya Fimahalli Nasbin Ada kan Fimahalli Nasbin Mafulin bihi Kemudian Uhibbu Nuron Nuron Mafulin Bihi Mansubun Wa alamatunas Bihi Al-fatha Selesai Wa alamatunas Bihi Al-fatha Di anahu Isimufrod Nggak perlu Nggak perlu Kan semua kita Tahu itu Isimufrod Kalau tanda Iropnya Selain Fathah Baru Antum Sebutkan Di anahu Karena Tanda asli Dari Mansub Itu memang Fathah Kalau sudah pakai Tanda asli Nggak perlu Kita ganti Kecuali Kalau dia pakai Iyak Pakai alib Itu kan bukan Tanda asli Tanda far'i Kita bahas Tanda asli Dan far'i Kan ya Nah Taip Kemudian Wansur Ahoka Ahoka Maf'ulun Bihi Mansubun Wa'ala matunasbihi Al-alif Liannahu Liannahu Ismun Min asma'il Khamsah Dia salah satu Dari Isim yang lima Isim yang lima Itu Atau Al-asma'il khamsah Mansub dengan Alif Marfu dengan Waw Mansub dengan Alif Majirur dengan Iyak Masih ingat ya Al-maful Al-khamsa Al-asma'il khamsah Taip Itu dia Iropnya Kemudian Yang kedua Maf'ul yang kedua Yaitu Al-maful Fih Jadi kan ada lima ya Al-maful Fih itu Bahasa lainnya adalah Zorob Dan Zorob itu kan ada dua Zorob Zaman Dan Zorob Al-Makan Zorob Zaman Dan Zorob Al-Makan Taip Kita cukupkan sampai disini Insya Allah kita lanjutkan Al-maful Fih di kesempatan selanjutnya Sedikit-sedikit Mudahkan Antum Antum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bului ...?